Peran peradaban itu meliputi delapan hal. Yang pertama adalah peran menyeru kebenaran. Saya nyebutnya chance maker. Ini berangkat dari fitrah iman. Jadi keimanan seseorang itu fitrah. Kita kan tadi ya Allah insal keimanan dalam diri kita. Dan itu kalau tumbuh dengan baik, dia menjadi spiritual life, good spiritual life yang baik. Nanti puncaknya itu jadi buah. Buah itu adalah peran peradaban. Jadi kalau kita bayangkan sajar itu toibah, fitrah itu benih. Sedangkan kehidupan itu adalah pohon. Sajjar itu toibah atau hayatun toibah. Nanti buahnya itu adalah peran peradaban. Jadi kalau benih iman itu tumbuh dengan baik, menjadi kokoh begitu, nanti puncaknya adalah peran menyeru kebenaran. Saya nyebutnya chance maker. Jadi silahkan nanti digali dalam jiwa kita. Ada nggak yang manggil-manggil dalam jiwa kita untuk melakukan perubahan? Baik dalam skala apa. Tapi ini bicara bukan tentang kita ya. Tapi bicara tentang umat nih. Kira-kira apa kontribusi kita yang manggil-manggil dari jiwa untuk di perusahaan kita misalnya. Ya untuk di bangsa Indonesia misalnya. Saya nggak tahu idenya apa. Tapi manggil-manggil aja misalnya. Kayak Pak Habibie kan. Pak Habibie almarhum gitu ya. Itu kan pernah di Jerman itu dia punya misi hidup apa. Memakmurkan bangsa Indonesia dengan industri strategis. Itu sejak mahasiswa sampai akhir hayat itu aja misi hidup. Jadi misi itu kata kerja gitu ya. Apa yang mau kita perjuangkan sampai akhir. Jadi peran peradaban itu kata kerja. Apa yang mau kita perjuangkan sampai akhir yang menggubung dalam jiwa kita. Yang itu bagian dari keimanan kita. Dan keimanan itu memang harus berbentuk jadi sesuatu yang mau kita ubah. Kita ubah ya. Bukan ubah jadi yang baru tapi mengembalikan tadi ya. Insur stabilitasnya. Maka di hadis itu kan Rasulullah mengatakan Waman ro'a mungkaran. Balansi apalat kemungkaran maka rubah dengan tangan. Faila imestati kalau nggak mampu dengan lisan. Faila imestati kalau nggak mampu dengan kolbu. Faya daful iman. Jadi iman itu kalau cuma di hati itu lemah. Dan sehebat-hebat iman itu biadih. Istirah kompetensi. Itu yang terjadi sama Musa AS. Musa gelisah gitu ya. Lalu kemudian ada keinginan memanggil-manggil untuk ke Mesir. Ingin menolong kaumnya Bani Israel tapi have no ID. Pokoknya mau kembali aja. Tinggal kejalanan ketemu dengan dia bawa keluarganya. Tinggal jalan ketemu bukit Tursina. Lalu ada api menyala di atas bukit daya ke atas bertemu Allah. Akhirnya mendapatkan tugas kenabian. Itu peran-peradaban Musa AS. Yaitu membawa Bani Israel keluar dari Mesir ya ke tanah yang dijanjikan. Lalu Allah mengatakan di surat itu. Di surat apa? Dialog-dialog dengan Nabi Musa itu. Wahai Musa ada apa di tangan kananmu? Itu ketika Allah bertanya gini para mu fasir mengatakan Allah bukan gak tahu apa di tangan Musa. Tapi Allah mengatakan apa di tangan kananmu? Itu maksudnya apa? What is your competence? Apa kompetensi kamu selama ini? Letakkan di tanah ya Musa berubah menjadi ular. Maka kemudian sejarah mencatat ular inilah yang mengalahkan konspirasi tukang sihir membelah lautan. Maka yang pertama tadi temukan dulu lautannya. Yang kedua adalah temukan solusinya. Tokat Musa kita. Kalau sekarang kita jago di bidang apa misalnya? Dan itu memang bakat kita. Tanyakan. Sudah gak digunakan dalam bidang perjuangan? Perjuangan kita misalnya di finansial. Kalau Pak Habibie kan tadi memoperasi Indonesia dengan industri strategis. Jadi bidangnya industri strategis. Kalau saya mengembalikan kesejahteraan pendidikan di Indonesia. Itu sampai mati saya lakukan itu. Jadi misi hidup itu atau peran peradaban itu adalah sesuatu yang memanggil-manggil dan gak akan gak kenal pensiun. Misalnya kita tadi misalnya ingin membantu bangsa Indonesia lewat financial management misalnya gitu ya. Lewat keuangan. Pemberdayaan masyarakat lewat keuangan. Itu mau kerja di bank mau malah memberhenti di bank mau malah terus aja melakukan itu. Itu namanya peran peradaban sampai akhir hayat. Jadi gak kenal pensiun. Kalau kita pensiun lalu berhenti menolong umat dalam bidang keuangan maka selesai juga. Itu bukan peran peradaban ya. Itu namanya pekerjaan. Jadi peran peradaban itu tidak kenal pensiun. Jadi yang pertama tadi chance maker. Apa yang mau kita ubah agar kembali ke unsur stabilitas tadi ya. Allah ridho begitu. Sesuai dengan kitabullah begitu. Yang ketiga adalah sesuai dengan fitrah kita. Peran peradaban kita. Yang kedua apa yang mau kita jadikan solusi dalam peran peradaban itu. Solusi apa yang mau kita berikan. Karena misalnya bidangnya ekonomi. Ekonomi kan solusinya banyak ya. Bisa pemberdayaan, bisa kaum do'afa, bisa inkubator bisnis, bisa investasi, consulting, atau apa gitu. Jadi banyak solusi. Nah solusi ini harus temukan. Ini tongkat musahnya. Yang ketiga adalah innovation maker. Jadi yang fitrah yang ketiga itu fitrah belajar. Jadi Allah sudah berikan manusia kemampuan belajar yang hebat. Ada seorang pakar mengatakan baby born as scientist. Jadi kemampuan filosofis dan scientist sudah ada sejak lahir. Maka ketika besar kita memiliki kemampuan yang disebut dengan inovasi. Makanya puncak dari fitrah belajar buahnya adalah innovation maker. Yang pertama tadi ya melakukan perubahan dalam sebuah bidang yang menyuruh-nyuruh dalam jiwa kita untuk menyuruh agama Allah menolong dalam sebuah bidang ekonomi, politik, dan spesifiknya apa. Yang kedua solusinya apa dari bakat kita, pentrapilan. Yang ketiga inovasinya apa. Maka penting nih inovasi termasuk what view ya cara pandang kita tentang ekonomi, tentang financial itu penting. Dan yang keempat ini juga gak kalah pentingnya apa. Legendary sin maker. Jadi namanya peran peradaban itu sebaiknya bisa dilanjutkan kepada anak peran keturunan. Kayak Pak Habibie kan itu melanjutkan kepada taurik dan ilham. Maka kata Rasulullah kan kalau meninggal seorang anak ada maka terputus amalnya kecuali tiga hal kan. Anak yang soleh yang kedua ilmu yang bermanfaat yang ketiga amal jariah. Ini orang-orang yang punya peran peradaban dan mewariskan pada anak dan keturunannya dapat tiga hal ini. Sepakat gak? Pak Habibie misalnya insya Allah tinggalkan pabrik pesawat terbang yang dilanjutkan amal jariah. Ilmu pesawat terbang yang bermanfaat dilanjutkan orang-orang. Itu pahamnya ngeliat terus. Anak-anak yang soleh yang bukan sekedar mendoakan tapi melanjutkan. Maka saya nyebutnya dalam Islam itu parenting bukan sekedar parenting tapi regeneration parenting. Bagaimana anak dan keturunan melanjutkan perjuangan. Maka di Al-Quran itu kan clear. Orang-orang beriman ikuti lakit dalam keimanan kami akan sambungkan mereka. Dan lo tidak akan melupakan sedikit pun. Karena pahalannya gede banget dan berlanjut. Jadi pertama tadi chance maker jadi peran-peran itu pertama harus chance maker ada peran lakukan perubahan yang kedua solution maker ketiga inovasi. Ini kalau berlaku untuk perusahaan juga bisa. apa yang mau dirubah dari keadaan kondisi umat. Apa yang mau dirubah. Ini berlaku untuk individu maupun komunal. Individu maupun komunal. Yang kedua apa solusinya. Harus ada solusi kan. Yang ketiga apa inovasinya. Yang keempat bagaimana bisa berlanjut ya kaderisasi. Yang kelima bagaimana menyampaikan solusi ini dengan ramah. Ramah lingkungan ramah manusia gitu ya. Bagaimana cara mengkomunikasi kain dan bagaimana mengemasnya. Biar tidak hantam kromo begitu ya. tapi kompetitif gitu ya. Terus yang ke enam adalah bagaimana membangun komunitas. Membangun segmen market. Komunitas ini penting gitu ya. Karena kan begitu ya. Maka kalau di barat itu jangan berpikir uang tapi berpikir problem solving. Problem solving itu bagaimana menyampaikan solusi kita kepada publik. Ini penting. Terus yang ke tujuh adalah environmental health. Bagaimana ekologi itu juga ikut bergerak. Jangan sampai kita bisnis kita merusak alam. merusak lingkungan. Sekarang ini kan problem ya. Ketahanan pangan segala macam ini jadi problem. Halal dan toib itu cuma halal. Toibnya enggak. Yang ke delapan adalah siap untuk menerima panggilan berikutnya. Ini fitrah kedewasaan. Jadi ready to next calling. Next mission. Jadi delapan inilah cara kita katalistik dari sebuah peran-peradaban. cara menemukannya tadi pertama banyak menenung. Yang kedua kalau perlu uzlah. Rasulullah aja kan uzlah dulu ya. Kalau perlu uzlah. Banyak menenung. Yang ketiga jangan sampai ada dosa-dosa yang bersemaya dalam diri kita. Dengki, hasad apalagi yang lain ya. Riba, zina, homer itu lebih mengganggu lagi. Jadi kalau hati kita bersih itu peran-peradaban itu manggil-manggil. Terdengar. Nabi Muhammad itu kalau ke Gua Hira menurut Sirona Bawiyah itu kalau ke Gua Hira pohon dan batu itu bicara gitu. Antar Rasul. Antar Rasul. Kamu itu Nabi. Kamu itu Nabi. Kamu itu penyelamat umat. Ada suara-suara itu. Nah teman-teman sekalian Ayah Bonda ada nggak dari rumah ke kantor suara itu manggil-manggil ada nggak? Kamu itu penolong anak yatim. Kamu itu penyelamat ekonomi bangsa. Ada nggak suara-suara itu? Suara-suara itu muncul ya di akhir-akhir ketika saya menemukan panggilan hidup saya yaitu di bidang pendidikan. Saya harus menemukan apa makna sejati dari pendidikan. Saya harus memulai apa sih sebenarnya pendidikan itu gitu ya. Apa hubungan pendidikan dengan peradaban itu selalu nyang-nyang di telinga saya. Nah ketika saya menemukan itu udah itminan ya. Nyaman. Dan kalaupun Allah lahirkan saya kembali saya lakukan ini lagi. Jadi ini bukan sekedar apa ya cari nafkah atau apa. Bukan. Tapi suatu yang besar yang dalam yang kita melakukannya sampai mati. Dan kalau lahirkan kembali kita akan lakukan lagi. Kurang lebih itu ya. Mudah-mudahan bisa memahami. Ini gak cukup waktunya kalau harus menjelaskan lebih detail. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.